Oke dulu ini ada ini loh Mio J yang bunyinya tuh kayak ini kayak roller pecah kayak stang seher kata-kata-kata-kata gitu Jadi saya lupa ini ya, ngidupin mikrofon kemarin jadi gak kedengeran deh suara bunyinya ya Nanti coba kita hidupin, ini kita hidupin tanpa menggunakan kirian ya atau tari timing kita lepas Jadi bener-bener bersih bagian mesin tengah aja yang berputar bro Jadi waktu dihidupin gini bunyinya tuh kayak stang seher atau roller pecah atau rumah roller lombok, kata-kata-kata gitu bro Hampir ini ya, hampir ketipu kemarin tuh, apa namanya tuh, kayak stang sehernya yang kena, nanti coba kita buka Kira-kira apa bro yang bermasalah disini bro Nah Biasanya kalau bagian tali timing yang atau bagian roller ini yang rusak, biasanya tuh halus ini bro, suaranya Tapi ini masih kasar Coba kita buka dulu bro Kita buka kira-kira Kena apa ini, apa stroke apa gimana gitu ya Kita buka dulu Gimana hasilnya Kalau saya lebih curiga ke pelor star bro, coba lihat dulu pelor starnya Ada bermasalah apa enggak Kita jangan buru-buru ganti stang seher dulu lah Memang sih mirip, suaranya mirip dengan stang seher kena ini bro Ngelotoknya gitu lah, pokoknya otak-otak gitu Nah di bagian ini kita buka dulu bosnya Nah pelor star yang ini bro Biasanya oblak atau gimana gitu Atau pelor starnya atau kacang-kacangnya itu Aus Nah disini bro Kelihatan baut pengunci rumah pelor star ini Kalau banyak orang bilang itu one way ya gitu ya One way, kalau Kita bilang disini pelor star bro Coba kita perhatikan kalau kita dipasang ya Nah gitu, oblak bro Jadi ada getaran disitu Kalau cuma kayak gini-gininya Ya Inilah Gampang Itunya Apa namanya itu Ngakalinya cuma di Kencengin lagi ya Kencengin lagi terus dikeling lagi aja bro Gitu aja Gak usah repot bro Gak usah harus diganti ini mah Kencengin bener-bener pake obeng getok lah Gak usah 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 nah ngelingnya gini bro pakai obeng min ya yang obeng min yang udah rusak dikeling pingginnya biar ngunci lagi bro setelah kita keling kita pastikan aman, kuat baru kita pasang lagi bro kalau udah dikeling kita langsung pasang bro coba pasang mas ringin jero ring 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 nah pasang ringnya sih set wis kita itu terakhir sebenarnya biarlah pasang aja sekalian ring ikiki yang tipis ini gak eneng apa yang jaba kurang masuk si tip terakhir tulis ketekan lho dia ketekan silnya udah mulai bocor bro seharusnya diganti pasang dua buah baut tiga buah baut jadi kita tes dulu kita tes kayak tadi lagi bro pasang tutup itu nanti kalau bener-bener udah halus baru kita rapiin cuci ya kita bersihkan lagi semuanya ini kalau mau ganti sealnya nanti kita tanya sama orangnya saya kira mau sekalian diganti sealnya apa enggak biar enggak bocor lagi bro yang penting kita tes dulu ini halus enggak kalau udah halus ya tinggal kita rapiin bro gitu kita coba hidupin tuh udah keren bro suaranya udah keren udah kayak suara motor kalau tadi suaranya kayak mesin erek ya kalian tau mesin erek nanti lihat di deskripsi di bawah ini ya mesin erek kayak apa suaranya oke tinggal rapiin lagi ya udah matiin namas tinggal rapiin lagi bro ya semuanya seal ininya diganti enggak seal seal askracknya merembus ganti ha? cuman no? sekalian pikiran pikiran itu kan merembus olinya tuh ganti base kalian terima kasih Terima kasih.